Bukan sekedar jabatan, karena jabatan itu sementara. Orang yang lupa diri ketika mendapatkan jabatan, biasanya akan penuh dengan penyesalan setelah dia kehilangan jabatan tersebut. Post power, sindrom. Jabatan mungkin cuma setahun, lima tahun, sepuluh tahun, setelah selesai itu dia akan kehilangan semua yang dia rasakan nikmat ketika dia sedang di atas. Dan bahkan bisa jadi, jabatan itulah yang membawa seseorang itu kepada sebuah kecelakaan, sebuah musibah besar dalam hidupnya. Sehingga ketika dia mendapatkan musibah, dia baru berkata, seandainya saya tahu akhirnya akan begini, saya gak akan mau mendapatkan jabatan tersebut. Itu banyak yang kayak gitu. Walaupun jabatan juga sesuatu yang sangat penting, bahkan bisa menjadi jalan ke surga lebih dulu daripada yang lain. Karena salah satu di antara tujuh golongan manusia yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Tapi bisa jadi, orang yang pertama masuk ke neraka juga adalah pemimpin yang zalim, atau orang yang mendapatkan amanah, tetapi dia khianah. makanya kalau kita pengen bahagia, boleh kita siang malam bekerja untuk mendapatkan harta, boleh. Mulai dari SD kita sekolah, SMP, SMA, S1, S2, dan seterusnya, membangun karir terbaik dalam hidup kita, boleh. Ketika kita mendapatkan amanah, kita ambil amanah jabatan tersebut, boleh. Tapi jangan hanya mengandalkan jabatan, harta, ataupun manusia untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ada faktor yang paling penting dan menentukan, modal hidup dan modal untuk kita bahagia. Apa itu? Iman. Modal kita adalah iman. Orang yang mendapatkan iman, maka hartanya akan menjadi anugerah. Orang yang tidak mendapatkan iman, hartanya akan menjadi musibah. Orang yang punya iman, jabatan itu akan menjadi sebuah kebaikan. Orang yang tidak punya iman, jabatan itu akan menjadi sebuah malapetaka. Orang yang punya iman, kesehatannya, fisiknya, waktu luangnya, akan menjadi sesuatu yang berharga. Tetapi orang yang tidak punya iman, waktu luangnya akan menjadi sia-sia. Segala sesuatu dalam hidup kita, akan menjadi berkualitas atau sia-sia, tergantung kepada iman di dalam hati kita. Semakin baik iman kita kepada Allah, maka insya Allah segala sesuatu itu akan semakin bertambah kualitasnya. Kualitas waktu, kualitas kegiatan kita, aktivitas kita, kesibukan kita, fikiran kita, keluarga kita, karir kita, semuanya akan menjadi berkualitas kualitas ketika kita memiliki iman yang baik di dalam hati kita.